Mau public speaking? Jadi pembicara di depan umum? Terus panik? Gimana dong? Tenang, tenang, tenang. Panik itu wajar. Karena orang tentunya sekali dua kali pasti pernah merasakan ketegangan yang luar biasa. Apalagi kalau acaranya mungkin sangat penting, sangat spesial. Yang harus kamu lakukan adalah menenangkan diri. Jangan bingung, jangan khawatir, dan jangan terfokus pada kegagalan atau kesalahan. Fokuslah pada sesuatu yang akan membuat penampilan kamu baik, penampilan kamu hebat. Apa itu? Biasanya kita bisa berfokus pada tujuan bicara. Orang kalau bicara kan pasti ada tujuannya kan? Kalau kamu bicara tujuannya untuk menginformasikan orang lain, bagus. Kalau kamu ingin membuat orang lain menjadi lebih pintar, bagus. Ingin jualan di depan umum supaya rezekinya bisa menghebatkan keluarga. Bagus. Semua tujuan bagus itu pasti dapat bantuan dari Tuhan. Jadi tenang aja, pasti akan dibantu. Jangan panik. Emang panik at the disco? Nungguin lagunya ya? Nggak, nggak. Nggak akan diputar sekarang. Nggak boleh sama YouTube. Ntar nggak bisa dimonetize. Nggak boleh ada yang lain-lain. Jadi jangan terlalu panik. Tenang, relax, dan juga santai. Tapi ingat ya, santai itu bukan berarti cuek. Beda loh. Cuek itu membuat kamu nggak peduli pada keadaan. Ngomongnya salah-salah, materinya salah-salah, jeplak aja, nggak ngeliat audiens, nggak peduli ruangan, nggak peduli suara, oh sembarangan. Itu cuek. Yang perlu kamu lakukan adalah tenang. Tenang itu apa? Menjadi bagian dari audiens. Nah, itu kuncinya. Kalau ingin tampilnya itu maksimal, nggak panik, nyaman dilihat oleh audiens, nyaman didengar, kamu harus menjadi bagian dari mereka. Ibaratnya jadi teman untuk mereka. Ini saya pelajari waktu pertama kali belajar siaran radio. Penyiar radio itu kan, salah satu kuncinya adalah bisa dekat dengan pendengarnya. Tanpa harus ngeliat suara, tanpa harus ada orangnya, tanpa kelihatan mukanya, tanpa ada bahasa tubuhnya, tapi bisa membuat pendengarnya nyaman. Jadi dia harus bisa jadi teman. Nah, itulah yang harus kamu lakukan ketika berbicara atau menjadi seorang public speaker. Menjadi teman pembicara kamu. Ketika kamu bisa jadi teman orang yang melihat, bahkan YouTuber, podcaster, semua, itu kalau kamu bisa menemani orang tersebut, kamu akan lebih mudah diperhatikan. Sebab mereka akan nyaman dengan kehadiran kamu, walaupun nggak kenal. Tapi mendengar suaranya nyaman, melihat wajahnya nyaman. Gimana? Ya seperti ngobrol ke teman. Teman ini beda-beda ya. Ada teman dekat banget, sahabat, udah lama yang bisa dicurhatin semuanya. Ada teman biasa aja yang sesekali ketemu. Ada teman yang jarang ketemu. Ada teman yang sebenarnya adalah temannya bos. Beda-beda. Nah, itu tergantung dari audiensnya. Kalau audiensnya kira-kira seumuran, banyak yang kenal dengan kamu, kurang lebih sama karakternya, teman-teman, itu mungkin lebih cuek ngomongnya. Audiensnya lebih formil lagi. Mungkin kamu kayak bicara ke temannya bos. Ada sedikit nada-nada atau penggunaan kata-kata yang serius, tapi tetap aja sebagai seorang teman. Bukan seperti orang yang berusaha sedang melakukan penjualan. Bukan. Kalau kamu ngomongnya terlalu serius, dengan tegang, dengan panik, akhirnya mereka juga panik. Nih, saya kasih tau aja ya. Pembicara yang panik, itu akan membuat audiensnya panik. Kalau kamu memposisikan diri sebagai seorang audiens, lalu melihat ada orang yang lagi panik bicara, itu tuh audiens juga nggak tenang, deg-degan. Aduh, takut salah. Aduh, takut kalau dia ngomongnya berantakan. Aduh, takut kalau dia ini, kalau dia itu. Lupa ini, segala macem. Jadi, akhirnya, semua yang ada di ruangan itu panik. Nah, ini nggak boleh. Jadi, kamu harus memperlihatkan diri bahwa kamu tenang. Ngobrolnya lebih santai. Santai itu salah satunya adalah dengan penggunaan kecepatan bicara yang normal. Orang panik ngomongnya terburu-buru. Orang yang terburu-buru, kalau ngomong biasanya banyak belibetnya. Orang yang banyak ngomong belibet, akan semakin panik. Muter, muter di situ. Panik, buru-buru, belibet panik, buru-buru, belibet muter aja. Nggak ada habis-habisnya. Jadi, supaya nggak belibet panik dan buru-buru, ya diplanin bicaranya. Kalau udah diplanin bicaranya, supaya nggak kelihatan kayak orang tegang, adalah dimainkan intonasinya. Kan gini nih. Wah, panik, panik, panik. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini diplanin nih ngomongnya. Cuma nggak pakai intonasi. Tegang juga, bos, akhirnya. Dimainkan intonasinya. Apa kabar, Bapak dan Ibu? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dia mulai tenang nih. Tapi matanya nggak ada kedipnya. Karena panik. Mukanya tegang. Dirileksin mukanya. Ada kedipnya. Kedip itu menandakan bahwa kita nyaman. Kalau kamu bicara dengan orang lain dalam kondisi dua-duanya nyaman, itu ada kedipan matanya. Dua-duanya. Bukan cuma satu. Kalau satu kode. Itu kode tuh. Hai, apa kabar? Itu kode. Dua-duanya. Hai, apa kabar? Itu menunjukkan bahwa kita tenang, tidak tegang. Tegang ataupun tiba-tiba naksir berat sih juga bisa ya. Nggak ada kedipnya. Wow, kece sekali orang ini gitu. Kece bahasanya. Ya, gitulah ya pokoknya ya. Intinya, begitu kamu ingin terlihat tenang, maka kamu pun akan tenang. Di pelankan kecepatan bicara. Ada sedikit penambahan intonasi. Intonasi tuh tinggi rendahnya suara kamu supaya kamu lebih nyaman. Membuat orang lain juga mendengar lebih nyaman. Lalu ada ekspresi wajahnya. Ada kedipan matanya. Ada senyumnya. Dan bahkan juga gerakan-gerakan atau bahasa tubuh yang bisa membuat kamu terlihat lebih santai. Lebih rileks. Kalau dalam posisi duduk, masih boleh tuh agak nyender sedikit ke belakang. Jadi gini, Pak. Saya ingin cerita sedikit tentang barang yang saya tawarkan ini. Ini saya nggak jualan sih, Pak. Saya cuma cerita aja manfaatnya. Padahal jualan juga, bos. Ya, kan gitu kan? Atau tiba-tiba maju. Ini menunjukkan ketertarikan. Ini juga, tapi bukannya. Gini, Pak. Wah, itu kan kayak orang panik. Gini, Pak. Pelan-pelan saya ingin menjelaskan. Nah, dengan demikian, kamu itu menunjukkan bahwa dalam kondisi yang rileks dan lebih santai. Jadi intinya, badan kita pun merasa lebih santai. Pernah dengar sebuah kalimat yang mengatakan, kita lakukan supaya kita bisa merasakan. Pernah? Jadi gini, maksudnya adalah, kita melakukan rileks supaya kita merasakan rileks. Ada orang yang melakukan kita, melakukan tegang serius supaya kita serius. Ada. Jadi, macam-macam sesuai kebutuhan. Kita lakukan buru-buru supaya kita tahu bahwa ini penting banget dan terkejar deadline. Jadi, ketika kita menulis, ketika kita membuat sesuatu, emang gerakannya dipercepat. Supaya ada feeling of rush. Rasa keterburu-buruan. Jadi, macam-macam. Nah, dalam konteks ini, kan kita lagi bahas supaya jangan panik, supaya tetap tenang. Maka bahasa tubuhnya pun menunjukkan bahasa tubuh orang yang tenang. Walaupun hatinya deg-degan. Nyender. Maju ke depan pelan-pelan. Ada senyumnya. Dan bernafaslah dengan normal. Orang yang panik, nafasnya tersengal-sengal. Gitu. Kayak orang abis lari. Kayak abis tiba-tiba lagi naik motor. Terus masuk ke dalam lubang. Gitu kan. Gitu kan. Adrenalinnya terpacu. Semakin kita merasa adrenalin terpacu dengan nafas tersengal-sengal, akan makin nggak normal penampilan kita. Akhirnya, makin panik. Jadi, tenangkan dulu. Atur nafasnya pelan-pelan. Atur nafas supaya lebih relax. Tarik nafas dalam-dalam sedikit. Tahan. Keluarkan. Mulai lagi bicara. It's okay. Nih, yang terjadi adalah seperti ini. Kalau panik tuh ngomongnya begini nih. Ini saya ingin menjelaskan sesuatu tentang produk saya, Pak. Ayah, mohon Bapak mendengarkan ya, Pak. Ini penting, Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa tertarik. Tapi kata lebih tenang. Jadi gini. Saya mau coba menawarkan produk saya, Pak. Mudah-mudahan untuk tarik nafas tuh. Mudah-mudahan Bapak tertarik. Ya, kalaupun belum tertarik atau belum punya keinginan membeli sekarang, di kesempatan lain nggak apa-apa sih, Pak. Ini saya hanya ingin menjelaskan saja. Minta waktu ya, Pak. Gini, Pak. Saya tuh diatur nafasnya. Dalam proses itu, maka kamu akan merasa lebih rileks. Pendengar kamu, orang yang kamu ajak bicara pun akan merasa lebih rileks. Jadi lebih tenang. Akhirnya terjadi sebuah diskusi. Dalam ketenangan bisa memunculkan diskusi atau obrolan. Kalau udah ngobrol, wah itu tandanya kamu udah lebih selangkah lagi, lebih dekat kepada audiens kamu. Kapan-kapan saya ceritain ya, beberapa step untuk menunjukkan kedekatan kamu. Ada yang kedekatan bahasa-bahasi, ada yang kedekatan profesional, ada yang kedekatan penuh cinta, ada yang kedekatan pura-pura. Ada tuh macam-macam dalam teknik komunikasi. Beberapa macam-macam atau teknik kedekatan. Saya tulis di buku saya, Speak for Money. Kembali lagi, bicara mengenai membuat kita menjadi lebih rileks, menjadi lebih tenang. Yang terakhir, yang paling penting adalah kamu mengerti materi yang kamu sampaikan. Sebab kalau kamu nggak mengerti, ketika ini sudah ditenangkan, lalu ketika mulai menjelaskan dan tiba-tiba ragu-ragu, nggak bisa menjawab, blank, pikirannya bingung, itu akan membuat panik. Jadi yes, memang semakin kamu mengerti materi, akan semakin tenang saat kamu membicarakan materi tersebut. Jadi paling nggak dibaca, dikenali, disukai materinya, supaya penyampaiannya menjadi lebih rileks. Ketika itu sudah dilakukan, maka saat bicara, kamu sudah akan lebih tenang dan beranggapan bahwa audiens kamu yang berapa orang? 10, 100, 1000, 1000, 10 juta yang ada di depan kamu itu bukan stranger. Your audience is not stranger. Audiens kamu bukan orang asing. Audiens kamu adalah seorang teman. Audiens kamu adalah seorang sahabat. Seorang deh, saya nyebutnya kata pengganti tunggal loh. Seorang. Bukan kumpulan sahabat. Jadi ketika bicara, walaupun ada seribu orang di depan kamu, kamu seperti berbicara kepada satu orang. Ada dilihat matanya ke bapak yang di sebelah sana. Bapak yang di sebelah sana dilihat. Ibu yang di sebelah sana melihat matanya. Kalau panik melihat mata, boleh lihat alis. Kalau merasa kurang nyaman melihat alis, boleh lihat hidungnya. Kalau jaraknya jauh, nggak kelihatan kok. Yang penting kelihatannya melihatnya ke arah muka. Jangan saat bicara, melihat ke atas, melihat ke langit. Nunggu apa? Nunggu hujan. Melihat ke bawah. Jadi duit, gitu. Nggak, jangan dong. Lihatlah ke audiens kamu. Begitupun secara digital. Kalau bicara, melihatnya ke kamera. Ngomongnya pelan-pelan. Jangan beranggapan sedang ngomong ke laptop. Jangan beranggapan sedang ngomong ke gadget. Akhirnya kamu ngomongnya lempeng, gitu. Kayak orang ngomong sendiri. Tanpa peduli rasa. Padahal, yang lagi nonton, itu kan manusia yang punya rasa. Jadi ketika bicara, kamu benar-benar harus bicara dengan gadget tersebut seperti kamu bicara ke mata orang. Ada kedipannya, ada ketertarikan nih. Alisnya naik saat bicara. Turun. Ada senengnya. Padahal yang ada di hadapan kamu, itu sama sekali bukan manusia. Kalau masih belum terbiasa, karena merasa laptop itu terlalu dingin, nggak ada yang ngelihat, coba tempelin foto. Foto sahabat, teman, pacar. Sehingga ketika bicara, kamu seperti bicara ke manusia. Karena ada fotonya ya. Dengan demikian kan lebih relax, lebih tenang. Semakin kamu tenang, akan semakin mudah apapun yang kamu sampaikan dimengerti. Dan akhirnya, ketika kamu menawarkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, sedang membicarakan sesuatu, sedang menerangkan sesuatu, orang lebih mudah tahu maksud dan tujuan kamu bicara apa. Dan hasilnya, kamu bisa menjadi pembicara yang lebih powerful, yang lebih personal, yang lebih berasa. Ingat, seseorang mungkin lupa apa yang akan kamu katakan. Tapi pasti ingat rasa yang kamu berikan. Jadi sebagai seorang speaker, pembicara, maka tampillah dengan santai, dengan tenang, dengan senang, dan berikan rasa. Gue Hilbram Dunar, komunikasi nekspert.